Oke, karena saya ditodong lebih dulu ya tetap manut ya, katanya ada ada junior atau apa itu. Siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya hormati teman lama saya yang lama tidak ketemu, Pak Rizky Mahindra. Halo, apa kabar? Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada teman kami ya, ini yang berjuang di Hilsi lama, kemudian juga di LSK ya, mohon maaf ya, ini LSK, teman pendidikan LSK, ada Pak Tarmono. Ini salah satu teman saya berjuang sudah lama juga di pelatihan, baik di Hilsi maupun di Hibri ataupun apa namanya, kita tidak akan memandang itu. Terus, yang saya hormati juga teman-teman, kalau saya lihat di sini partisipan baru 15. Baru 15 Pak. Saya berharap dari Cak Amir ini akan menghadirkan banyak orang ya, kalau melihat dari apa yang disampaikan itu tadi, maunya beliau ini memang sangat luar biasa. Namun ternyata baru bisa mengumpulkan 15 orang. Oke, enggak apa-apa. Jadi jangan patah semangat ya. Siap, siap Pak. Jadi kalau kita melihat apa yang sekarang ini terjadi, memang kita semuanya, nah ini ada Abu Lilis juga ya, yang baru datang. Kita juga harus familiar terhadap lingkungan atau situasi saat ini yang terjadi. Jadi dimana-mana sekarang ini memang harus merubah paradigma, harus merubah mindset bagaimana kita semuanya membangun komunikasi di era pandemi. Jadi ini semuanya sudah tokoh-tokoh lah, saya tidak akan menjelaskan masalah itu. Namun yang jelas, ketika kita masuk dalam suatu komunitas, sebuah organisasi, itu kira-kira apa yang akan ada di sana itu sebenarnya kita mau ngapain? Itu Pak Rizky ya, kira-kira ya? Kita mau ngapain? Jadi ibaratnya kira-kira outputnya apa, yang akan menjadi output itu apa. Nah, sebenarnya malam ini juga, saya berharap ini ada output yang memang sangat baik, kemudian muncul rekomendasi, dari rekomendasi itu akan melahirkan apa. Nah, kalau kita ada orang yang bilang itu memang semangat itu dimana-mana harus dibangun, walaupun dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi karena itu, sekali lagi, kalau kita mengacu pada apa yang ada sekarang ini, ya kita tidak bisa ngapa-apain kemana-mana dibatasi. Oleh karena itu, cepat saja akan saya sampaikan di antaranya di sini, kita harus mengadakan restrukturisasi organisasi. Nah, itu langkah pertama. Apa itu restrukturisasi? Yang jelas, kita harus membangun segala sesuatu dalam era baru, era pandemi ini. Jadi jangan sampai kita semuanya, gara-gara ada PPKM, entah PPKM apa namanya, sekarang PPKM level 4 ya, yang di Kalimantan Pak Rizky ya, level 4. Nah, sekarang ini kita jangan sampai terkungkung atau terbelenggu oleh itu. Jadi, bagaimana restrukturisasi terjalan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, sering saya menyampaikan, dalam sebuah organisasi ini yang jelas harus semangat satu. Kemudian, ya mau tidak mau, ada tidak ada masalah waktu, ya tetap harus diadakan. Waktu itu jangan sampai tidak ngurus dalam organisasi ini. Nah, siapa lagi namanya pengurus itu jangan menjadi urusan. Ya, tapi kita harus justru mengurus organisasi ini. Jadi, namanya pengurus jadi urusan yang malah bahaya itu. Ya, jadi makanya saya berharap itu adanya segala sesuatu, inovasi-inovasi mulai dari yang terkecil. Ingat, kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Kata dari huruf, huruf dari titik itu kan. Ini dari titik kecil sekali. Tetapi ini akan menjadikan suatu kalimat, terus paragraf, dan lain sebagainya. Ini saya berharap seperti itu. Jadi, peran serta dari masing-masing, dari kita, ini jangan dipandang remeh. Oh, saya ketua, saya sekretaris, saya pengurus DPP, saya DPD. Bukan itu, tapi kita harus memandang diri kita, sebenarnya seberapa jauh semangat kita untuk membangun organisasi ini tetap bagaimana biar hidup seperti itu. Itu harapan saya yang pertama itu. Jadi, munculkan inovasi-inovasi walaupun sedikit. Itu harapan saya. Kemudian yang kedua, tetap bangun jaringan. Karena sekarang ini orang tidak bisa, tidak ada jaringan, kok mau besar-besar sendiri itu nggak bisa sekarang ini. Jadi kita harus membangun jaringan dari apapun, tidak usah memandang ini dari siapa, kemudian dari mana, dan lain sebagainya, tidak perlu. Oleh karena itu, jaringan-jaringan ini silahkan dipukul, dibangun sebesar-besarnya. Sehingga apapun dari kita semuanya, dari apapun juga, latar belakang itu tidak perlu dipandang. Tetapi harapan saya, jaringan dan kebersamaan ini tetap ada. Jadi nanti biasanya akan mengkristal dengan sendirinya. Jadi dari berbagai macam ini, saya yakin ya. Kalau kita ini nanti ya, sekarang partisipannya, saya lihat, sudah 17 tambah 2. Dari yang mengikuti ini saja, itu nanti akan kelihatan. Sebenarnya, pasca adanya ngomong-ngomong ngopi bareng ini ya, ngobrol bareng ya, kopinya nggak ada ya, ngobrol bareng. Itu nanti, bagaimana respon-responnya? Jadi ibaratnya itu kalau dalam organisasi yang dulu pernah saya ikuti itu ada RTL-nya. Ada rencana tindak lanjut. Jadi jangan sampai, ketika ada yang membuat semangat berkobar-kobar, terus akhirnya cukup sampai di sini, tidak ada RTL ini yang tidak saya harapkan. Jadi obrolan-obrolan ini nanti tidak ada pangkal ujungnya, tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian, saya juga melihat ya, di sini memang setelah restrukturisasi ini, harus dibangun komunikasi yang efektif dan efisien. Jadi komunikasi yang efektif dan efisien itu gimana? Kalau jangan dulu, orang ketika dirapat, kalau tidak ada undangan, akhirnya nunggu undangan itu. Tidak ada undangannya, saya tidak datang. Kalau sekarang tidak bisa, segala sesuatu itu komunikasi yang dibangun seperti apa ya, efektif dan efisien itu. Bahkan saya membangun komunikasi dengan beberapa partai-partai ya, karena sekarang di KPU ya. Mohon maaf Pak, risiko saya sekarang hijrah ya. Hijrah, hijrah bukan pindah ke lain hati, tidak ya. Tapi saya hijrah. Karena kata Rasulullah itu kalau ingin maju, ingin ini ya harus hijrah. Karena itu saya juga seperti itu ya. Ini harus dibangun. Jadi bagaimana membangun sekali lagi, bangunan-bangunan mulailah dari yang kecil dulu. Tidak usah berpikir sesuatu yang gede, besar, harus gini-gini, tidak perlu. Tadi Pak Tarmono menyampaikan, Oke Pak, pembeluliknya DPP itu bisa kapasitas 500-1000 orang. Oke, bisa dimanfaatkan. Tetapi bangunlah dari yang kecil dulu. Tidak perlu yang langsung muruk-muruk 500. Maunya 500, yang datang 17. Itu kan nanti kan industri jauh pangkang dari api. Ini oleh karena itu, saya berharap ini nanti tetap ada tingkat lanjutnya. Terus, yang lainnya, Tolong dicanangkan capaian-capaian kinerja program dan programnya. Jadi ada kinerja, ada program di dalam organisasi itu. Jadi program ini namanya Raker, Itu tidak mesti harus datang, datang, ngumpul satu-satu di hotel dan pokoknya tidak. Tetapi itu nanti juga bisa menggunakan jom seperti ini dihubungkan. Apalagi sekarang ini kan bisa juga. Secara daring, merumuskan program-program, Semuanya tidak berkomunikasi, komitmen. Itu harapan saya. Kemudian yang selanjutnya, Hierarki di dalam organisasi itu tetap dipakai. Karena apa? Organisasi itu ada ADART-nya. Dalam rumah tangga kita, itu ada rambu-rambunya. Jadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tolong dipakai. Maka hierarki itu juga perlu. Jadi katakan, ketika kita masuk di DPC, Tolong, ini DPC ini dibangun. Tadi disampaikan Pak Amir, Di malam itu, Ternyata agak hujan, tapi rasanya tidak ada. Atau sebaliknya seperti itu. Ijin Pak, sebentar saya mod berhubung yang lain. Ada suara, Pak. Oke ya, lanjut ya. Baik Pak, baik. Oke. Ya oke, ya. Itu sudah. Semoga terserah, pokoknya saya ngikutin aja Pak Amir ya. Jadi katakan, sekali lagi, Jadi hierarki dalam organisasi mohon. Itu nanti yang sudah bagus. Jadi jangan menyalahkan itu. Wah, sekarang kan gampang sekali. Wah, ini karena gini, ini yang benar, ini dan sebagainya, jalan seperti itu. Jadi intinya hierarki itu tetap dipakai. Ada struktur, struktural dalam organisasi kita ada. Ada DPC, DPD, dan... Tapi ini tetap silahkan digunakan, menggunakan komunikasi yang efektif. Sekali lagi. Jadi tidak komunikasi berbelit-belit ya, tapi komunikasi yang efektif. Saya yakin semuanya akan bisa itu nanti, bisa melakukan hal-hal itu ya. Kemudian, yang hierarki organisasi, kemudian komunikasinya secara berjenjang juga. Jadi jangan sampai orang tersinggung gara-gara ada kegiatan yang memang langsung diinisiasi dengan cepat. Contohnya, tadi disampaikan, Oh ini mohon maaf, ada koordinasi komunikasi yang miskomunikasi. Jangan sampai seperti itu. Ujung-ujungnya, ketika sebuah organisasi ini terjadi miskomunikasi, itu akan terjadi perpecahan, tidak ada kebersamaan. Nah, ini yang sangat saya tidak mengharapkan. Oleh karena itu, sekali lagi, membangun komunikasi secara berjenjang itu juga perlu. Itu Pak Amir. Ya, Pak. Terus yang lainnya, disini ada kajian-kajian khusus tentang bagaimana efektifitas dan efisiensi di dalam capaian organisasi itu. Oleh karena itu, perumuskan program-programnya. Bukan berarti kita teoritis, bukan. Tetapi, rumuskan dulu program-programnya. Setelah dirumuskan, laksanakan. Eksekusi-eksekusi-eksekusi gitu. Kalau kita biasanya itu kan banyak diskusinya. Diskusinya kemana-mana dan lain sebagainya. Tetapi untuk action-nya tidak ada. Nah, ini juga action yang bagus, tapi tidak ada konsep juga percuma. Tapi, rumuskan konsep yang baik, baru dieksekusi. Itu nanti insya Allah akan menjadikan sesuatu yang bagus. Saya yakin, ada Pak Levy, ada Pak Tarmono ini, mbah-mbahnya indonesi ini. Saya kira sudah tahu semuanya. Oleh karena itu, saya merasa ada sesuatu yang kurang, manakala ketika saya dengar, ini ada organisasinya, tapi tidak pernah ada kegiatan. Ngapain kita kumpul-kumpul itu? Apa gunanya kita masuk dalam organisasi itu? Bahkan organisasi ini bisa diberdayakan pengurusnya. Jadi, namanya pengurus jangan menjadi urusan. Tapi, kita benar-benar mengurus organisasi ini bagaimana. Jadi, orang masuk ilsi itu ada warna lain, memiliki nilai manfaat, dapat sesuatu, justru jangan, tidak dapat apa-apa. Itu ya harapan saya. Ini mungkin gambaran-gambaran pandangan dari saya, nanti bisa diobrolkan lebih lanjut. Intinya, monggo, mulai dari yang kecil, rumuskan-rumuskan segala sesuatu yang akan menjadi program, kemudian eksekusi, laksanakan segala sesuatu rumusan tersebut, dimulai dari yang terkecil itu, hirarki-hirarki mulai DPJ-DPD dibangun, jadi jangan sampai langsung bypass-bypass seperti itu. Biasanya orang-orang yang senang bypass itu kan di dalam kita mengejar target. Target kita seperti ini, yang penting, yaudah, jalan. Kita biasanya semua liku-likunya tidak terobos, tetapi diorganisasi, karena orang ini kan yang nguangke lah, ibaratnya orang Jawa itu nguangke orang-orang di sekitar kita. Itu harapan saya. Dan yang selanjutnya adalah, tolong dikaji tentang komunikasi yang efektif itu bagaimana. Jadi tidak mesti, sekali lagi, kegiatan-kegiatan itu harus ngumpul bareng, berkerumun, itu zaman dulu, kalau sekarang tidak. Itu harapan saya, ya. Saya berharap tetap ini bisa berjalan. Terus yang terakhir ada RTL-nya. Rencana pindah lanjut. Cara kerennya ini, ya, follow up. Itulah, di follow up. Jadi jangan sampai tidak ada follow up-nya. Sementara itu dulu, Pak Amir, dan semuanya ya. Silahkan mungkin nanti kita sambil jalan, terus nanti tetap akan saya akan memantau ya. Sambil, saya karena ini jam 8 ini ada jam 2. Nanti kalau memang saya pas, itu tetap saya mendengarkan pakai laptop yang satu nanti. Jangan khawatir, tetap akan saya memantau sampai akhir-akhir. Terima kasih, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Bapak Dino, atas arahan, bimbingan yang selalu diberikan kepada kami. Semoga apa yang beliau sampaikan itu nanti menjadi rencana kami ke depannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbagi. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, yang kedua, saya minta kepada beliau, Pak Rizky Mahendra, untuk menyampaikan tentang grand design issue. Kira-kira hilsi ini mau dibawa kemana? Gampangannya begitu, Pak. Mungkin ada pandangan yang lain atau masukan yang lain. Silahkan kepada Pak Rizky untuk memberikan semacam pandangan terkait dengan kegiatan-kegiatan ke depannya. Untuk itu, Bapak Ibu, mungkin setelah ini, setelah Pak Rizky, kita berbagi bareng. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan secara bersama-sama? Cuma itu, Bapak Ibu. Kepada Pak Rizky, Pak, dipersilakan, Pak. Baik. Baik, Bangkobos. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin nih, Pak Dino. Kita satu panggung malam ini. Ya, ya, ya. Makasih ini, Mas Amir. Kita dari DPP luar biasa mengapresiasi. Justru sebenarnya pada saat pandemi seperti ini, gerakan-gerakan di setiap DPC sebenarnya yang harus bangkit sebenarnya. Kenapa? Karena setiap DPC itu yang langsung dekat dengan LPK. Kan begitu? Ya kan? Nah, makanya begitu ada undangan Mas Amir. Siap, saya dukung. Saya bilang begitu. Justru ini yang ditunggu-tunggu gitu. Setiap DPC untuk bergerak. Apapun, berapapun yang hadir, nggak ada masalah. Yang penting ada geraan. Karena ada kisah, Mas Amir, ini luar biasa. Kenapa saya ceritakan begini? Ternyata ada penelitian katanya nih. Pak Dino ya, Pak Ari, Pak Tarmono yang bersedia hadir dari DPP. Pak Puspo. Satu gerakan kepak sayap kupu-kupu di Florida. Satu kepak sayap. Dia terbang duluan. Terus kemudian menginspirasi kupu-kupu yang lain untuk terbang mengepakkan hal yang sama. Kemudian dilihat oleh binatang yang lain, bangau, segala macam. Mengepak hal yang sama. Itu bisa jadi badai di Cina, Pak. Anginnya itu. Jadi di mana-mana memang memulai atau menginisiasi ide awal memang begini ceritanya. Nggak apa-apa. Tapi saya yakin ini nanti di jatiin bisa luar biasa ini. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dino tadi dan pertanyaan Mas Amir, mau dikemanakan kita sebenarnya nggak kemana-mana Mas Amir. Kita tuh cuma satu. Bagaimana caranya LPK ini bangkit, maju, berkembang, tidak hanya survive loh ya. Maju, berkembang, pesat minimal. Omset setiap LPK tuh minimal 1 miliar. Nggak ada tujuan lain. Kita berorganisasi ini, bikin kegiatan apapun, tujuannya untuk memajukan, mengembangkan LPK masing-masing. Makanya kita kumpul. Cari ilmu, saling bersinergi, mencari, karena kan agak lucu ya, kalau kita bicara LPK, LPK-nya agak lucu. Kenapa? Karena konsumen kita ada tiga. Coba lihat, lucu ya. Kalau orang jualan sate, konsumennya kan satu. Orang yang mau beli sate. Kan gitu. Tergantung levelnya aja ya. Ada yang orang tua, ada yang anak-anak, ada yang ibu-ibu, gitu aja. Tapi kalau LPK ini tiga segmen yang harus kita layani. Yang pertama segmen yang harus kita layani adalah masyarakat. Masyarakat, khususnya anak-anak kita, generasi millennial, yang pengen punya kompetensi, tapi tidak perlu dalam waktu yang lama, intensif, bersertifikat, masuknya mana? LPK pasti pilihannya. Pasti lembaga pelatihan, nggak mungkin masuk perguruan tinggi kan. Itu pendidikan lama gitu. Itu satu, masyarakat sebagai konsumen kita, pelanggan kita. Tapi jangan salah, kita punya pelanggan sambungan yang lain. Apa? Industri, perusahaan. Karena perusahaan itu nuntut kita juga. Ayo dong, lulusannya yang kompeten dong. Yang bagus, supaya kami enak ngerekrutnya gitu. Supaya pas magang itu, nggak usah seleksi. Begitu mereka lihat lulusan anak didik kita magang, mereka udah bisa nilai sebulan, dua bulan, udah langsung masuk ikut seleksi, langsung kita rekrut begitu. Kan itu yang diinginkan oleh industri juga gitu. Karena industri sekarang perlu, tidak mau lagi keluar biaya banyak untuk training. Terlalu lama. Juga LPK-LPK lah, lembaga pelatihan lah yang mendidik itu gitu kan. Nah, nggak cukup masyarakat sebagai konsumen kita, nggak cukup industri, perusahaan-perusahaan, badan usaha, jasa, dan lainnya sebagai konsumen kita juga, sejatinya. Ada satu lagi, pemerintah. Pemerintah punya program yang banyak, kalau nggak kita serap, nggak jalan juga itu program gitu. Jadi tiga ini memang harus dikombinasikan. Memang, tinggal pilihannya pada kita. Masing-masing LPK tentu punya strategi. Nah, malam ini, untuk menyambut yang tadi, mau dikemanakan organisasi kita, kemudian apa tujuannya, nggak ada tujuan kita cuma satu. Mensejahterakan, mengembangkan, memajukan LPK, sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Yang tadinya omset cuma 100 juta per tahun, mbok ya naik ke 300 juta per tahun. Dari yang 300 juta per tahun, mbok ya naik ke 1 miliar per tahun, pendapatannya dengan cabang-cabangnya. Nggak cukup 1 miliar sudah tembus, mbok ya 5 miliar gitu. Kan itu yang mau kita kerjakan. Memang itu ukuran paling sederhana ya. Paling sederhana adalah omset tentu saja gitu. Nah, bicara masalah omset, saya mau sharing sedikit ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya mau sharing detail ya, terkait dengan omset ini. Karena menurut saya, hari-hari ini, yang penting ini omset Pak Dino. Menurut saya sih ya. Karena hasil survei DPP Hilsi, itu 80% LPK itu kehilangan omset. Setelah satu tahun, omsetnya ada, tapi kurang Pak Dino, Mas Amir. Jadi tetap kurang ini uang ini masuk ini. Ini problem ini. Kenapa ini menjadi problem? Karena kita sama-sama tahu, kalau ditanya, barusan saya baca artikel, tulisan di news, online news gitu, ada yang bertanya kepada Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi, Pak, kapan pandemi berakhir? Apa jawaban beliau? Ya, saya nggak tahu kapan pandemi berakhir gitu. Jadi ini memang problem, problem krusial. Sehingga, mau tidak mau, nggak ada cara lain selain kita bangkit di era pandemi. Secara mikro, per LPK. Tugas organisasi, mensupport LPK supaya bangkit. Dengan berbagai programnya. Nah, terkait dengan bangkit di era pandemi, harus kita pahami yang pertama adalah, ada empat gelombang besar. Ini yang kadang-kadang teman-teman juga hilaf gitu ya. Disangka masalah kita cuma pandemi. Oh enggak. Pandemi ini menambah rusuh aja. Tanpa pandemi juga kita punya gelombang. Tapi karena pandemi ada, makanya pandemi juga jadi gelombang. Apa itu? Gelombang yang pertama adalah, disrupsi. Apa? Teknologi. Tanpa ada pandemi, tetap aja. Nanti ke depan training akan online. Nggak bisa ditolak lagi. Kedua adalah alih generasi. Karena generasi yang lama sudah nggak mungkin training lagi, karena sudah tua. Jadi generasi baru ini, generasi milenial akan menjadi peserta kita. Kemudian yang ketiga apa? Pandemi tentu saja. Ini yang menambah berat tantangan kita gitu. Bayangkan, kita sekarang di PPKM level 4 di Palangkaraya, Pak Adino, kita hanya boleh makan di warung hanya 20 menit. Coba bayangin. Itu perlu strategi makan 20 menit, betul nggak? Kapan minumnya harus segera berangkat lagi. Karena artinya pandemi betul-betul membatasi gitu ya. Nah, yang terakhir, krisis ekonomi. Nggak bisa ditolak juga gitu. Berapa banyak LPK yang ketika konsumennya adalah orang-orang, katakan misalnya pegawai tertentu, begitu perusahaannya tutup di daerah tersebut, ya otomatis dia nggak bisa membiayai anaknya untuk bisa pelatihan di kita itu. Mutar baik ceritanya gitu. Nah, sehingga untuk menghadapi gelombang besar ini, pertama disrapsi gitu ya, ini udah nggak usah diceritakan lagi, dari sekarang apa-apa harus pindah ke online, dari offline ke online. Terus yang kedua adalah perubahan ini juga kita nggak tahu, ya Bapak Ibu, teman-teman semua kenapa. Karena kalau kita lihat petanya, coba kita lihat petanya sama-sama. Ternyata perubahan industri itu makin pendek. 1.2, 2.0 itu 86 tahun. Dari 2.0 ke 3.0 itu hampir 100 tahun rata-rata. Tapi dari 3 ke 4 ke sekarang ini, itu hanya 42 tahun. Makin pendek, makin separoh. Dugaan saya, ini dugaan saya, nanti yang 5.0 mungkin 20 tahun dari sekarang, atau malah kurang. Jadi ini makin cepat gitu. Makin cepat perubahannya. Sehingga nggak bisa, ini harus disikapi sejak sekarang gitu. Dan ciri-ciri industri titik 4.0 adalah IoT, artificial intelligence, big data, blockchain, dan segala macam itu. Nah ini mau nggak mau juga akan masuk ke dunia pelatihan. Nggak bisa. Nah kita kan tidak bisa menyangka ya. Kalau dulu, orang itu harus punya toko, punya warung. Kalau sekarang, asal punya laptop, punya handphone, punya email, punya Google Drive, ada WhatsApp, ada internet, ada Google Form, office, teng, bisa bisnis sudah sekarang. Coba bayangin. Kebayang nggak dulu? Nggak ada cerita. Sekarang kejadian gitu. Malah yang tadinya ada restoran di Jakarta, umurnya sudah 80 tahun, semua masih manual, mereka lambat migrasi ke online, tutup restorannya. Padahal umurnya sudah 80 tahun restoran itu. Coba bayangin. Malah sekarang yang ibu-ibu yang masak di rumah, nggak punya tempat, nggak punya restoran, nggak punya rumah makan, nggak punya sewa toko, malah bisa survive. Karena lebih banyak sekarang orang malah grab food sama go food. Coba bayangin. Nah, perubahan ini sudah nggak bisa ditolak gitu ya. Coba lihat perubahan di industri-nya. Apa yang terjadi di industri ketika terjadi disrupsi? 2019 itu sebelum COVID. 2019 sebelum COVID itu bank sudah tutup cabangnya. Kenapa? Karena hampir seribuan cabang tutup karena teknologi. Karena sekarang semuanya sudah mobile banking. Buka bank, buka rekening di BCA, sekarang cukup pakai nomor handphone. Sudah jadi nomor rekening, nggak usah datang ke BCA. Coba bayangin. Udah nggak bisa ditolak ini. Jadi nggak mungkin LPK itu masih berharap orang datang ke LPK, ngisi form gitu ya, form pakai kertas gitu, kemudian dia pulang, udah nggak ada lagi. Mungkin beberapa daerah, di beberapa rosok mungkin itu masih terjadi. Tapi nggak lama lagi, udah nggak bisa lagi gitu. Semuanya minimal. Minimal daftarnya loat website. Itu udah minimal. Berikutnya apa? Alih generasi. Nah ini juga yang harus disadari sama teman-teman semua. Karena generasi sudah berubah, kita harus sudah fokus ke generasi yang dua di bawah, di samping kanan ini. Generasi, apa namanya, yang milenial. Jadi kalau yang di sini nih, yang umur 22 sampai 36 itu milenial, sampai umur 7 tahun, di dua ini. Nah di sininya itu generasi alpha. Yang ini, generasi alpha. Karena generasi Y, generasi Z, generasi alpha. Nah ini nanti 10-20 tahun lagi, kan ini, anak-anak ini yang jadi peserta kita. Dan mereka lahir, itu sudah bersama Mbak Yu dan Mbak Google. Jadi, nggak bisa lagi ditolak gitu. Pasti mereka nyarinya di dua tempat. Youtube dan Google. Silahkan cari anak-anak kita, anak-anak SD, dua itu yang dicari. Instagram mereka jarang. Selalu aja Youtube ya. Makanya Pak Jokowi itu kalah terkenal dengan Atta Halilintar, ya Ricis, hukalah lewat itu semuanya. Kalau bisa presidennya Atta Halilintar itu. Karena memang itu yang generasi ke depan, anak-anak SD ini ya ikut pelatihan vokasi di LPK. Kan begitu Mas Amir. Nah ini yang harus disikapi teman-teman, kita semua gitu. Termasuk setiap LPK. Nah kemudian, yang perlu kita pahami adalah mensikapi masa depan. Karena 2030, 9 tahun lagi dari sekarang, jempol anak muda-muda itulah yang akan menentukan cash flow LPK kita. Jadi mereka yang sekarang baru lahir, dan sebentar lagi baru lahir, di 2030, generasi kita sudah tidak ada lagi. Sudah tidak masuk hitungan penentu ekonomi. Jadi otomatis uang berputar di mana? Di anak-anak itu nanti. Nah ini perlu jadi titang. Ditambah lagi dengan pandemi, kenapa ini menjadi perhatian khusus? Karena prediksi WHO, paling lambat, paling buruk, itu 2025. Mana tahan kita sampai 4 tahun lagi masih begini terus, PPKM, PPKO, PPOM, terserah lah insilahnya apa gitu ya. Tapi kan nggak bisa bergerak kita ini. Ini problem gitu. Sehingga harus disiapin. Nah ini ekonomi gitu ya. Sekarang masih minus. Dari mulai Maret, kuartal pertama kita di bulan 2020, 3 semester pertama, sampai hari ini kita masih negatif. Nggak bisa ditolong. Mau sampai kapan? Nggak tahu kita. Jadi nggak ada caranya selain, selain kita punya tips di setiap LPK. Kalau saya berpikirnya gini, Pak Dino, Mas Amir. Saya memandang LPK itu adalah unit bisnis. Sehingga harus dipikirkan apa yang paling penting dalam sebuah bisnis. Kira-kira apa, Mas Amir? Pemasukan. Yes! Great! Hanya satu yang penting di bisnis. Cash. Dalam bentuk omset, dalam bentuk profit. Betul nggak? Betul, betul. Bisa nggak LPK itu? Nggak ada yang daftar, nggak ada uang masuk. Nggak bisa. Even itu mungkin dengan bansos, oke. Itu konsumennya berarti pemerintah. Tapi kita yang punya LPK langsung ke masyarakat. Dengan masyarakat langsung, kita nggak ada bantuan apa-apa gitu. Makanya kita tetap dorong tuh teman-teman yang pengen dapat PKK, PKW, proklat, atau peralatan. Silahkan saja. Itu bagian dari strategi kita untuk bisa memasukkan cash ke lembaga kita. Kalau nggak, nggak bisa. Nah, cash sendiri itu adalah terminologi ya. C-nya adalah, apa gitu ya, cari cara gitu ya. Gimana cari cara supaya uang masuk? Gimana caranya? Terserah. Malah ada satu teman LPK di kabupaten, di Kalteng, itu sampai dia itu buka toko ATK untuk memasuk kertas dus-dusan itu. Yang HPS, folio, segala macam. Supaya apa? Ya, uang masuk dulu gitu. Terserah aja apa caranya, karena berharap dari LPK, cash-nya masih minim. Jadi cari cara supaya uang masuk. Caranya gimana? Ya, harus beda unik gitu. Yang nggak ada cara lain. Orang memilih LPK itu karena ada keunikannya, ada bedanya. Kalau sama saja, pasti nggak akan dipilih. Mas Amir punya istri sekarang, karena istrinya pasti beda sama unik. Udah nggak ditanya itu. Kalau nggak unik, nggak akan dipilih sama Mas Amir. Nah, kemudian yang berikutnya. Jadi gimana untuk yang cari cara itu? Teliti betul konsumen kita. Cari pembedanya. Jangan sampai kita, ayo dong pelatihan ikut saya. Apa bedanya LPK Anda dengan yang lain? Sama saja sih, Pak. Orang nggak datang itu. Harus dibikin pembeda uniknya apa gitu. Hati-hati dengan desain nama, dengan logo, dengan slogan. Nama, logo, dan slogan. Kenapa? Karena ketika kita bicara promosi secara online, maka nama, logo, dan slogan menjadi penting. Jangan salah. Kemudian ceritakan brandnya itu apa. Apa ceritanya gitu. Makanya sekarang orang ada istilah itu, stop selling, start telling. Telling a story. Jadi orang nggak mau jualan sekarang, karena terlalu banyak sudah jualan online. Orang pengen dengar cerita. Dan bikin penawaran yang unik. Kemudian berikutnya A, dari cash flow, dari cash tadi, C-A-S-H, A-nya adalah ambil tindakan untuk cut biaya. Nggak ada cara lain. Pastikan uang masuk, kita harus cut, cut, cut. Gimana caranya? Tawarkan lebih, buat yang dicari konsumen, tawarkan solusi yang gitu, buat beda secara nyata. Kalau perlu jual aset yang nggak penting. Kalau di kantor, di LPK misalnya, ada lemari nggak kepakai, jual aja nggak apa-apa. Yang penting uang masuk dulu gitu. Selama nggak kepakai loh ya asetnya ya. Boleh dong dijual gitu ya. Supaya uang masuk, karena uang masuk kita nggak bisa gerak. Kemudian S-nya apa? S-nya adalah tetap semangat belajar. Justru saat pandemi, forum-forum begini yang dilenggarakan oleh Mas Amir ini, penting sekali. Karena nambah komunikasi, nambah semangat, nambah ilmu. Justru saat pandemi, mungkin sampai 2-3 tahun ke depan, kita cari ilmu betul-betul. Begitu nanti berakhir pandemi, harusnya kita melesatkan. Ilmunya udah banyak gitu. Kan gitu kan. Jadi belajar lagi nih saat pandemi. Seperti malam ini kita lakukan sama-sama. Nah, sekarang tinggal begini. Coba kita sama-sama belajar. Saya belajar betul. Pak Dino, Mas Amir, Pak Tar, dengan teman-teman yang lain di forum ini. Kesalahan banyak LPK, sekarang pertanyaan saya. LPK mana yang siap, ketika tidak ada penjualan, tidak ada yang daftar, nggak ada peserta yang daftar, selama 12 bulan, itu tetap bisa menggaji staff, kependidikannya, pelatihannya, bisa menggaji instrukturnya. Coba bayangin. Ada nggak yang begitu? Saya yakin banyak LPK banyak nggak siap. Artinya, banyak LPK tidak punya dana darurat. Begitu masuk, habis, masuk, habis, masuk, habis. Begitu pandemi nggak ada omset, kolaps. Yang kedua, bisa nggak tetap berproduksi, tetap bikin penawaran, tetap melatih orang, kalau perlu gratis, tanpa ada omset. Kenapa? Ong bisa gajian tetap. Karena ada uang simpanan. Kita banyak nggak melakukan itu. Begitu pandemi baru sadar. Iya kalau pandeminya cuma 2-3 bulan, orang masih sanggup. Dua tahun. Jangankan LPK. Mall-mall aja sudah mulai mengibarkan bendera putih. Di Malaysia, di Malaysia, itu warung-warung, toko-toko, mall sudah mulai mengibarkan bendera putih di depan tokonya masing-masing. Udah nggak sanggup PPKM, Pak Dino. Coba bayangin. Uang-uang nggak masuk ini. Terus buka bisnis baru. Saya bilang tadi, ada teman LPK buka toko ATK. Apa caranya? Yang penting laku dulu. Menyelamatkan staff, menyelamatkan instruktur yang sudah kita bina bertahun-tahun. Kalau lepas kan kasihan. Capek lagi kita nyari instruktur lagi. Harus memang bangun alternatif strategi yang baru. Dan kadang-kadang keluar dari konteks ke LPK-an. Kalau menurut saya nggak masalah. Karena kondisi sekarang adalah kontijensi plan sifatnya. Dan yang terakhir, huruf H, cash, harus hemat. Nggak ada cara lain. Ikat pinggang, hemat, hemat, hemat. Karena daya tahan cash flow kita yang paling penting. Kita ibarat ketemu dengan pesumo, kita ini paling umurnya baru 5 tahun, ketemu dengan pesumo yang beratnya hampir 200 kilo. gimana caranya? Hanya daya tahan. Gimana caranya coba? Mas Amir, kita ngalahin pesumo coba. Caranya gimana? Caranya ajak lari-lari di arena tuh. Keliling-keliling-keliling nggak dapat kecapean dia sendiri jatuh gitu. Anak kecil kuat tuh keliling-keliling. Jadi daya tahannya yang penting gitu ya. Meskipun uang masuk sedikit tapi daya tahan yang penting. Nah itu sedikit tips aja buat teman-teman malam ini. Gimana caranya bangkit di era pandemi dalam level mikro. Level yang sudah menyentuh cash flow di setiap LPK sebenarnya. Karena dari awal salah satu problem menurut pendapat saya nih Pak Dino mohon-mohon dirawat ya Pak Muhyar kemudian ada Pak Amir ada Pak Jokowi ya Pak Jokowi malam Pak Jokowi ada masih gitu. Pak Puspo. Jadi menurut salah satu salah satu yang harus menurut pendapat saya nih ya karena sudah 20 tahun saya di dunia pelatihan oke di perspektif saya kenapa banyak LPK tidak survive tidak bangkit tidak maju pesat. Salah satu yang menjadi dasar menjadi hal ihwal menurut pendapat saya karena banyak pengelola LPK atau pimpinan LPK itu menganggap LPK itu bukan bisnis. menganggap ini lembaga sosial yang banyak harus bantu-bantunya makanya gak bisa berkembang. Saya lebih berpikir tuh begini LPK itu bisnis jadi pendekatan untuk bisa mengelola sebuah LPK harus dengan pendekatan bisnis perspektif bisnis strategi bisnis mindsetnya harus bisnis bahwa di dalam pelaksanaannya kalau kita berhasil kita mau menggratiskan 100 orang kita mau nyumbang apa mau bikin pelatihan gratis setiap tahun 200 orang itu terserah terserah tapi itu bisa dilakukan kalau uangnya ada kalau cash flow-nya kuat ini cash flow kita gak kuat langsung bikin pelatihan gratis 20 orang lah uangnya dari mana kita sebagai pimpinan masih kuat masih bisa bernafas instruktur kita bukankah mereka berharap dari honor harian jam-jaman mengajar kita gitu gak bisa kitanya sebagai pimpinan LPK harus berpikir LPK adalah sebuah bisnis yang di dalam prakteknya kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial jadi jangan dibalik LPK itu adalah ya lembaga sosial sih Pak kadang-kadang di pendidikan gak bisa kebalik jadi bermikirnya gitu ini menurut pendapat saya loh ya silahkan kita belajar dari Pak Imam El-Fahmi dengan magistranya kita bicara dengan Pak Mado Sumitra dengan monarknya yang satu tahun itu bisa hampir 4 ribu peserta pelatihan gak mungkin semata-mata mereka mendekati itu dengan perspektif lembaga sosial gak bisa meskipun dia di bawah yayasan tapi maksud saya gini loh kita melaksanakan sebuah mengelola sebuah LPK itu dengan strategi-strategi bisnis pendekatannya gitu itu maksud saya jadi harusnya ukuran-ukuran bisnis yang dipakai ada branding betul gak? ada branding strategi ada financial strategi ada bagaimana penetrasi memilih segmen memilih target konsumen mana yang mau kita sasar umur di mana yang mau kita sasar bagaimana sampai ke sana kemudian bagaimana perlu strategi bagaimana caranya untuk bisa buka cabang itu semuanya bisnis talk itu sebenarnya gak ada sosial bicara begitu justru dengan LPK itu bangkit baru kita bisa banyak bisa beraktifitas support secara sosial menurut pendapat saya karena kita banyak LPK tidak berhasil sehingga dampaknya ke hilsi Pak Dino ibaratnya kata begini lah gimana saya mau gimana saya mau aktif di hilsi orang LPK saya out-outan itu belum gajian gimana saya mau rapat sama Mas Amir ke Malang gak ada uangnya gak cukup Mas saya bayar bayar staff saya dulu gitu berapa banyak LPK yang tidak sanggup gitu jadi berat memang ini makanya salah satu paradigma yang dilubah adalah LPK adalah sebuah bisnis jujur saja gitu gak apa-apa justru dengan berpikir sebuah bisnis berhasil buka cabang punya 1.000-2.000 peserta tiap tahun bisa 1, 2, 3, 4, 5 miliar terserah mau bantu berapa orang mau bantu anak yatim monggo disekolahkan dilatih di LPK-nya jadi kalau perlu malah kita saingan tuh sama BLK kalau BLK bisa gratis kita bikin juga BLK tandingan BLK swasta gitu siapa yang mendanainya LPK-nya Mas Amir gitu biar aja gak apa-apa gitu duitnya kan ada jadi dipisah tuh LPK kita asa bisnisnya bikin lagi lembaga sosial untuk bisa melatih itu juga boleh juga karena saya khawatir khawatir Mas Amir kalau LPK kita selalu di drop dengan yang gratis nanti begitu kita punya program orang gak mau lagi bayar gitu karena dianggap LPK-nya sudah gratis itu bahaya jadi harus pakai branding yang berbeda itu mungkin Mas Amir Pak Dino Pak Puspo mohon izin ini mohon maaf ini saya anu aja gerah gitu ya gatel gitu kenapa banyak LPK itu nih satu saya bocorin hasil surpay DPP Hilsi itu 87 sorry 86 sorry 97 97% LPK di Indonesia itu omsetnya kurang dari 300 juta per tahun coba bayangin yang bisa tembus sampai 1 miliar itu hanya ada 3% saja kalau 3% kali 5 ribu berarti hanya ada 150 LPK saja yang bisa tembus 1 miliar selebihnya di bawah 300 juta malah di bawah 100 juta per bulan itu pasti nggak cukup mau bikin kegiatan sosial pasti nggak ada uangnya itu pasti nggak cukup jadi LPK is a business Rizky Mahendra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh thank you Alhamdulillah Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa sekali Pak luar biasa sekali pada kesempatan kali ini ini ada Pak Teguh juga mungkin saya minta Pak Teguh untuk menyampaikan cerita singkatnya beliau ini Pak secara usia masih muda Pak tetapi memiliki LPK 12 LPK tersebar di seluruh Indonesia Pak salah bagi-bagi ilmunya pokoknya saya kalau bercerita ini beliau mantan wartawan sudah menulis buku lebih dari 25 jaringannya sangat banyak sekali silakan Pak Pak Teguh karena waktu cukup terbatas Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Pak Jokowi loh ini luar biasa dan ini di lembaga kami Alhamdulillah sudah menyampaikan atau menjalankan program yang disampaikan justru pandemi ini membuat kami berkembang Pak Dino pandemi ini justru membuat kami berkembang sampai dengan detik ini kami di beberapa BLK LN maupun di LPK cabang dari IRENA Group atau Akademi Pekerja Migran Indonesia itu masih 140-an peserta Pak per unit sekarang saat ini nah itu kami menggunakan dana pemerintah maupun menggunakan dana pribadi nah awal masalah pendirian IRENA sendiri kami inisiasi sebenarnya karena untuk pensuple tenaga kerja luar negeri Pak Pak jadi memang pensuple tenaga kerja luar negeri khusus yang skill jadi hanya sektor perhotelan sektor keperawatan maupun sektor untuk di sektor pertanian manufakturing dan manufakturing hanya 4 sektor yang kami jalankan Alhamdulillah dari sejak 2017 kalau di Jawa Timur penerap anggaran Kartu Indonesia Terampil yang digadang 2017 kami itu di Jawa Timur dari anggaran 700 orang kami menyerap 445 peserta untuk anggaran pelatihan Kartu Indonesia Terampil 2018 kami mendapatkan bantuan kembali dengan 800 peserta jadi kami dalam 2 tahun itu hampir 1200 sampai 1300 dan waktu itu Alhamdulillah cukup luar biasa perkembangan di beberapa lembaga subsektor kami 2019 kami tidak mengambil anggaran pemerintah sama sekali karena punjang ganjingnya pemilihan Pak Dino jadi mau ke kanan dan ke kiri ini kan gak tahu yang menang jadi gak ngambil Pak Dino ampun gitu kan nah itu kami main aman di 2019 di 2020 pandemi nah pandemi ini menjadi salah satu peluang bagi kami betul yang disampaikan oleh Pak Endra bagaimana lembaga pelatihan kerja harus memiliki brand mix yang tepat jadi nama logo dan lain-lain itu di kami brandnya itu sudah dihakikan langsung Pak jadi sejak awal pendirian nama logo dan lain-lain sudah di hak patentkan sehingga kami buy product juga dihak patentkan sehingga kami berkembang di 2020 justru yang teman-teman pada off kami bertambah Pak pesertanya justru bertambah sampai dengan detik ini Pak PPKM yang lain diminta ditutup diminta ditutup diminta tutup dan pulang justru kami bertambah Pak dengan izin baru pondok pesantren modern Pak jadi pekerja migran Indonesia ini buatkan pondok pesantren Pak jadi mereka sambil mondok juga sambil persiapan untuk pekerja migran Pak jadi beberapa kabupaten kota ini izinnya saya tambahin dengan pondok pesantren atau pondok modern Pak jadi untuk apa untuk meningkatkan secara pendekatan sekara agama untuk peserta di Akademi Pekerja Migran Indonesia kami Pak jadi kalau di beberapa daerah kalau pondok pesantren itu kalau sudah mukim izinnya mukim itu Pak jadi Pak Amir kalau mukim itu sudah nggak ada namanya diminta pulang dan lain hal jadi seperti contoh salah satu cabang kami di Ponorogo hanya peserta 140 itu pun tidak ada masalah karena apa di samping kita masih ada gontor satu ada gontor dua ada mayak tonatan Ponorogo yang siswanya lebih dari 220 ribu sampai dengan 30 ribu pesantren sehingga brand itu yang kami bawa jadi LPK justru berkembang kepada pondok pesantren dan saat ini pondok pesantren memiliki SMK dan madrasa alia justru pandemi ini bagi kami membawa berkah Pak karena Pak pendirian sekolah menengah kejuruan maupun madrasa alia maupun pondok pesantren maupun sekolah tinggi kami tidak perlu memenyiapkan lah alat yang lengkap dan tempat yang sangat luas dan cukup untuk dalam era pandemi sekarang Pak dengan menerima berapa ribu mahasiswa kami juga tidak ada masalah dengan hal tersebut atau menerima mahasiswa berapa jumlah ratus pun tidak ada masalah dengan masalah tempat karena baik online sistem atau menggunakan aplikasi klik kerjanya arena Pak jadi arena ini juga kliknya jalan untuk yang online jalan dan offline nya kami hanya touch akhir saja jadi peserta masuk mereka akan mendapatkan membelajaran seluruhnya online di semua daerah Pak dari Provinsi Lampung Bukit Tinggi lalu di Langkat Sumatera Utara Jambi lalu sampai di Jawa itu di Jawa Barat Jawa Tengah dan Jawa Timur Jawa Timur ini kami ada 8 biji lembaga pelatihan kerja Pak jadi di subsektor ini seluruhnya online dan pusat-pusat di beberapa titik ini saya bangun jadi ini hanya makronya tadi jadi dari mikro ke makro jadi saya bangun dari LPK yang basisnya online menjadi pertemuan di titik akhir pada pondok pesantren modern Pak jadi untuk persiapan mereka bekerja saya masukkan di pondok modern kami nah ini Alhamdulillah sampai dengan detik ini strategi ini cukup berhasil Pak Amir mungkin ini bisa diterapkan di beberapa teman-teman lembaga dapat diterapkan kembali dan ini cukup berhasil sampai dengan detik ini dan omset yang dicampaikan Pak Endra Alhamdulillah Pak Endra ini arena grup ini per cabang 3 bulan 4 bulan ya 1,82 miliar Pak Endra Alhamdulillah jadi sampet ini bisa jalan untuk kegiatan jalan untuk kalau Pak Amir lihat kantor cabang salah satu kantor cabang di Malang juga cukup lumayan lah ibaratnya cukup lumayan di kota Malang beberapa tempat kami jalankan sampai dengan detik ini dengan strategi penambahan program agama Pak pendidikan agama jadi lembaga pelatihan kerja kami tambahkan dengan pendidikan agama itu yang membuat kami sampai detik-detik ini di 2019 2020 dan 2021 kami tetap dapat bertahan Pak Amir dapat bertahan jadi mungkin ini beberapa strategi yang dapat dikembangkan bersama karena nanti mohon masukkan Pak Dino masih muda umurnya masih 4 tahun Pak LP kami masih 4 tahun jadi umurnya masih 4 tahun saya masih 34 tahun sehingga masih cukup agak sedikit lama untuk bergerak di bisnis lembaga pelatihan kerja tapi bisnis unit bisnis utama kami adalah lembaga pelatihan kerja bukan unit bisnis lain yaitu unit bisnis lain hanya bisnis tambahan tadi yang disampaikan oleh Pak Hindra jadi SMK itu justru bukan unit bisnis utama jadi pendidikan formal bukan unit bisnis utama tapi pendidikan non formal itu menjadi unit bisnis utama bagi arena group seperti itu Pak terima kasih harus ada satu sesi buat Mas Teguh ini bicara sendirian 4 jam 5 jam saya betul-betul Pak Teguh ini saya awalnya kan di Malang saya datang itu waduh ternyata pokoknya gila Pak menurut saya orang ini ya empatnya saja karena nilai lebih tadi Pak Amir kata Pak Hendra harus membelikan nilai lebih apabila di lembaga lain harga sama kualitasnya berbeda dengan program yang berbeda dengan fasilitas yang berbeda maka akan menjadi pembeda bagi peserta sehingga mereka akan tertarik kepada lembaga kita Pak Amir luar biasa di Malang ini Pak ya mohon maaf kalau saya bilang secara secara angka ataupun secara duas itu ini paling duas Pak anak yang tinggal itu Pak bukan kos-kosan lagi ini hotel karena tujuannya ya bisnis mohon maaf ya kayak gitu mungkin ini Pak Pak Teguh di Madiun juga kan ada beliau Pak Dino mungkin kalau di Madiun dimana Pak di Madiun di Jalan Borobudur nomor 20 Pak Dino samping Brimob ya ya depan Masjid Brimob tepat Pak Dino oh ya ya begitu Bapak Ibu oke oke sebentar sebentar saya minta waktunya sebentar silahkan Pak silahkan jadi gini ya jadi gini ya sekarang bisa mengerucut ya menurut saya ini nah inilah yang saya harapkan ada rencana tindak lanjut tentang forum ini jadi ini forum sharing-sharing nanti kan bisa membawa manfaat untuk kita semuanya ternyata tadi makanya tadi sebenarnya saya WA di WA-nya Mahfamir itu materinya Pak Rizky tadi bagus materinya ya harus disebar nanti Pak Rizky ya materinya bisa itu jadi menurut saya apalagi Pak Teguh ada juga yang lainnya nanti bisa satu-satu menyampaikan tips-tipsnya ya jadi bagaimana di masa pandemi ini ternyata justru kita ini ada peluangan gitu jadi bukan bukan sengsara tapi sengsara membawa berkah itu maksudnya ya jadi makanya ini Pak Rizky Pak Jokowi ya Pak Teguh siap siap Pak Dino nah kami sendiri memang tadi disampaikan Pak Rizky sangat setuju bahkan saya pun ada branding sendiri-sendiri saya ada lembaga itu kalau base internasional ini memang saya branding itu lembaga yang memang tidak mengakses program pemerintah sama sekali jadi tidak berdiri sampai sekarang tidak pernah SPP-nya itu program satu tahun itu 20 juta ya 20 juta itu ada program pramugari staf bandara perhotelan yaudah ternyata laku laris ya kalau saya punya siswa per tahun itu 200 saja tinggal mengalihkan 200 kali 20 juta saya nggak usah ngomong kemudian ada satu lagi yang memang khusus untuk mengakses program pemerintah itu ada satu lagi cakep strateginya Pak Dino ya kemudian terus satu lagi seperti Pak Teguh khusus saya mengakses program-program kerjasama dengan kontrok pesantren apalagi ya alhamdulillah saya pernah masuk pengurus NO ya sebelum di KPU harus saya lepas itu akhirnya sekolah-sekolah yang katakan justru tidak berkembang itu saya ajak kerjasama contohnya ada Madrasah Aliyah yang berefiliasi kepada Ma'arif Enko akhirnya saya ajak ayo sekarang dibikin katakan Madrasah Aliyah program khusus tapi khususnya ini adalah program pemirau usahaan seperti itu terus ya muncul di sana di sana ada kenamanya kejuruannya ditambahin kejuruan potong rambut kemudian ada tata buka itu kemudian ada apa itu yang roda 2 itu ya nah itu akhirnya saya pun ya itu memangnya benar-benar modal berawal dari situ akhirnya saya merangkul anak-anak yang kelas 3 ketika sudah masuk ya pergantian semester ke kelas 2 naik kelas 12 naik ke kelas 12 itu yaudah ada materi-materi namanya pengembangan diri ya pengembangan diri tapi itu core-nya lain jadi namanya lain branding-nya juga lain jadi itu tadi saya sepakat dengan Pak Rizky tadi kalau ini nanti sudah identik dengan gratisan ya biasanya orang akan mencari gratis terus gitu kemudian saya membranding juga lembaga yang memang anti itu tadi tapi tetap saya nanti bagaimana kita akan beramal ya beramalnya ada di asis sekolah pendidikan bahkan ada juga ya ini saya sangat berhukur ada salah satu kabupaten di Nganjur itu ada anak SMA ketika itu SMK yang di belakang kelas 3 ikut kontestasi di dalam putri duta wisata itu dia nomor 1 anaknya cantik ya secara looknya bagus kemudian masuk tempat saya ya di staf bandara sekarang kerja di Hang Nadim di Batam ya itu tanpa biaya speserpon itu ketika masuk tempat saya ini ya itu diantaranya kami akan seperti Pak Rizky tadi bagaimana kita juga akan berbibrah bukan berarti bisnis tapi bisnis oriental bukan itu nanti adalah kita sendiri memberikan bantuan-bantuan sosial apalagi benar memberikan Pak Jokowi tadi katakan ketika ada agama-agama itu tidak perlu tapi mohon maaf kalau saya brandingnya sendiri-sendiri lembaga ini seperti ini lembaga ini seperti ini jadi tidak bisa dicampur-campur tidak bisa kita beda-bedakan Pak Dino ya betul kita dikisahkan Pak Dino ya jadi kita itu ada di 3 PT dan 2 yayasan Pak Dino jadi by handlingnya masing-masing betul jadi by unit core business kita dipisah memang jadi kalau lembaga pelatihan yang arena itu berbasis pada PT arena mitra keluarga itu bantuan pemerintah terus itu disitu Pak tapi kalau ke arena sama-sama sama-sama dengan saya itu urusannya pokoknya hanya di core business yang dia keluar negerian tapi kalau yang berbau dengan edukasi kami menggunakan yayasan pondok pesantren Albayan Pak namanya Pak itu di Ponorogo nah iya itu menggunakan pondok modern tapi kalau dia unit bisnisnya tenaga kerja luar negeri kami menggunakan PT Akademi Pekerja Migran Indonesia jadi kami pisah memang Pak hanya core business by unit corenya arena betul sama-sama mungkin itu Bapak Ibu barangkali yang lain memberikan apa namanya bisa saya bilang cerita atau masukan atau apalah yang penting bisa berbagi pada malam hari ini siapa tahu bisa diambil hikmahnya mungkin begitu Bapak Ibu kalau belum ada izin saya Pak Hendra mungkin saya dijadikan host lagi Pak sebentar Pak oke begitu Pak silahkan belum sebentar Bapak Ibu mungkin ada tambahan Bapak Ibu barangkali Bapak Ibu nanti memberikan tambahan ke depannya yang kami inginkan itu entah siapa penanggung jawabnya karena ini dianggap kegiatan yang bisa diagendakan melalui Zoom masalah siapa narsumnya dan lain sebagainya secara teknis nanti kami yang akan mencarikan pertama itu misalnya seperti akreditasi LPK akreditasi LPK ini anarsumnya nanti kami yang mencarikan ini bahasa kami Bapak Ibu ya tabulasi saja dulu kegiatan-kegiatan ke depannya contohnya seperti ini yang kedua sertifikasi kompetensi yang ketiga itu peningkatan jumlah peserta pelatihan kayaknya Pak Rizky siap ini marketingnya itu Pak luar biasa begitu Pak peningkatan jumlah peserta pelatihan selanjutnya itu peningkatan jumlah rekrutmen peserta pelatihan yang kelima itu peningkatan jumlah MOU yang terakhir yang keenam itu portal kemenaker kalau ini misalnya kami dalam enam bulan ini tuntas Bapak Ibu misalnya akreditasi tuntas di empat pertemuan misalnya saya rasa membantu teman-teman nanti kegiatan ini bisa di share di segala pokoknya selindulah moga-moga ke depannya ini bisa terlaksana Bapak Ibu ini garapan kami sementara tawaran kami sementara Bapak Ibu barangkali Bapak Ibu ada usulan masukan atau revisi silahkan dulu Pak untuk sementara Pak oke-oke sebentar Pak Amir ya jadi gini sesuai dengan apa yang menjadi program LA-LPK saya dulu memang juga mantan anggota KA LPK Jawa tentang akreditasi LPK itu memang dulu akreditasi LPK ini ketika ketuanya Pak Didi mengbodoh ketika dulu ya pertama kali itu pernah kerjasama dengan hirisi pusat untuk sosialisasi kemudian ada BIMTEK-BIMTEK akreditasi yang langsung digawangi dalam LA-LPK itu memang ada namun saya berharap biar tidak ada miskomunikasi antara HILSI-DPC dengan apa itu LA atau KA itu mohon nanti untuk Narsum yang ada itu memang diharapkan nanti bisa berkolaborasi dengan KA di provinsi masing-masing itu Pak Amir jadi silahkan nanti gak apa-apa karena apa karena memang bukan apa-apa ya ketika kita masuk dalam meranah akreditasi sebenarnya dalam tafsir untuk menafsirkan butir-butir di dalam instrumen itu aja berbeda-beda ya berbeda-beda ya inilah kelemahan-kelemahan kita di Indonesia itu kan segala sesuatunya itu harus sesuai dengan tafsirnya yang membuat instrumen kan gitu oleh karena itu saya berharap program yang pertama bagus ya karena di LPK ini masih ada walaupun ketika di LKP itu sekarang masih di dalam pertimbangan-pertimbangan khusus gitu mohon nanti Pak Amir itu mengadakan kolaborasi dengan KA di Provinsi Jawa Timur kalau ini kemarin sudah siap Pak Nuryadi yang mau mengisi makanya ini saya sampaikan itu dulu yang kedua sertifikasi kompetensi ini juga perlu ya monggo nanti itu kolaborasinya dengan BNSP ataupun nanti kolaborasi dengan LSP-LSP lah yang di Jawa Timur itu saya kira sudah banyak sekali bahkan kalau mau bikin itu Pak Rizky itu diajak aja bikin LSP di Jawa Timur itu siap-siap terus peningkatan dan sebagainya saya kira semuanya bagus ya intinya bagaimana meningkatkan offset lembaga kita itu tadi jadi jangan sampai stagnan itu ibaratnya kata itu dalam tempurung ini dulu aja kita gak bisa itu gak bisa punya wawasan-wawasan ke depan atau katakanlah di luar itu gak bisa oleh karena itu bagus yang menjadi ini prioritasnya apa ditabulasi kemudian di ranking sesuai dengan prioritasnya ya itu nanti satu mana dulu monggo dan saya kira kalau melihat dari apa yang disampaikan ditulis disini ini sebenarnya sudah masuk semua dalam elemen-elemen akreditasi itu jadi seperti MOU-nya bagaimana itu kan masuk di dalam juga kan di dalam standar-standar dalam akreditasi itu kita sama dengan BPI dan sebagainya itu saya kira bisa makanya ada rencana tidak lanjut monggo tidak lanjut dan sebagainya karena bagaimanapun sekali lagi jadikan obrol-obrolan ini adalah sesuatu yang bermanfaat minimal kita semuanya merubah mindset mindset diri kita mindset lembaga kita dari tadi rumusan-rumusan dari Pak Rizky yang katakan harus berumset sekian-sekian itu akan lebih bagus lagi itu harapan saya bagus monggo itu Pak Amir ya siap Pak siap laksanakannya mungkin begitu barangkali Bapak Ibu yang lain ingin memberikan masukan saran arahan silahkan dulu Bapak Ibu kalau Pak Rizky karena ini ide besar Pak Rizky ini mungkin 6 bulan begitu silahkan Bapak Ibu barangkali memberikan masukan tanggapan dan lain sebagainya oh sebentar saya lagi ada sebentar sebentar Bapak Ibu saya kena iklan itu Bapak Ibu barangkali Pak Tarmono memberikan tambahan Pak dipersilakan Pak barangkali lagi monitor silahkan Pak kemana Pak Pak Sek tapi mana Pak Sek Pak Ari kayaknya juga ada ini silahkan Pak Ari ya Pak Ari silahkan silahkan Pak yang lain Bapak Ibu yang lagi ini lagi join silahkan Bapak Ibu kalau Pak Rizky barangkali berkenan Pak mengisi yang marketing itu yang tadi Pak nanti kami agendakan Pak siap 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 hadir siap berkontribusi karena kebetulan Alhamdulillah seperti cerita Pak Dino dan Mas Teguh tadi saat pandemi PK saya malah melesat Alhamdulillah gitu makanya pengen dibagikan kisahnya gitu ya makanya setelah ditabulasi nanti the next time Pak Amir langsung kita tata lagi siap waro-waro yang lebih lagi jangan hanya sehari hari ini waro-waro jadi Alhamdulillah ya saya sendiri gini Pak Amir Pak siap 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 jadi jangan kita itu berpikir langsung yang gede silahkan dari yang kecil dulu ibaratnya kan gitu ya setelah itu nanti insya Allah akan besar-besar dengan sendirinya semakin banyak anggotanya ibaratnya ngaji itu kalau istiqomah kan berarti terus-menerusan siap ngajinya ngajinya adalah ngaji ilmu pengetahuan yang lain lah itu saya harap juga ada itu aja saya yang lain Bapak Ibu barangkali memberikan tambahan masukan dipersilahkan Bapak Ibu ini dari tadi sudah masuk ini ada Pak Eko Pak Eko silahkan Pak barangkali ada masukan Pak paling awal ini Pak Eko ini Pak Eko Prisma ya LSP Prisma barangkali nggak tahu Pak Eko Kalteng ini kayaknya Pak Eko Kalteng kayaknya ya kayak ini Pak Eko bukan Pak Eko Sampit Pak Sampit ya kanteng Sampit wajahnya mana Pak Eko malu Pak Rizky lagi bangun tidur ini soalnya Pak Eko ini dia kan LPK pertamanya itu komputer terus berkembang perhotelan perhotelannya sudah mulai bikin uhui kek ini jadi bikin resto-resto ini betul Pak Rizky jadi kita buka buka salah satunya buka toko makanan pokok kue sama bikin kafe Pak yang ada hubungannya sama perhotelannya ya ya barista yang kita buka Pak Rizky ya itu mantap itu luar biasa ya jadi harus ada sampingan Pak Rizky jadi tidak seratus seperti Pak Rizky bilang tadi kan LPK itu harus harus ada bisnisnya jadi bisnis kita itu adalah teaching factory-nya adalah usaha Pak usaha quatering kemudian juga ada baristanya Pak tapi sekaligus juga kita bikin kafe kafe-nya education Pak jadi mereka langsung belajar bikin kopi memik kopi kemudian mereka langsung tahu alatnya apa yang digunakan jadi pakai otomatis pre-wing atau manual pre-wing Pak seperti itu Pak Rizky kita selesai jenuh dengan program komputer jadi kita beralih ke tata boga Pak lebih ke tata boga karena lebih peluang Pak tata boga itu peluangnya lebih besar Pak itu bukan sampingan Pak Eko itu bukan sampingan itu bagian dari strategi pengembangan usaha LPK-nya bukan sampingan Pak itu strategi Pak salah satu strategi kita jadi dengan adanya seperti itu orang lebih banyak tahu sehingga tahu lembaga kita kemudian mereka datang untuk daftar Pak seperti itu Pak Rizky mereka perlu bukti Pak jadi kalau kita buka tata boga kita harus tahu punya usaha unitnya harus ada Pak seperti itu Pak mungkin itu dulu Pak selanjutnya di sini Pak ada yang pelaksana prakerja mungkin bisa berbagi dulu ada Ibu Retna silahkan Ibu barangkali lagi monitor Ibu ini prakerja Pak salah satu prakerja di Jatim Pak yang lain susah-susah ini masuk silahkan Ibu barangkali lagi monitor Ibu Ibu Retna ya Ibu Retna ya prakerja ini Pak di bidang apa ya beliau ya LPK-nya komputer Pak oh komputer IT ya komputer Ibu Assalamualaikum Ibu Ibu Retna barangkali lagi oh ini sudah Pak sudah 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 tapi kan maaf Pak maaf tim IT saya kan sudah dipanggil Allah jadi saya tahun ini vakum dulu oh belum iya Pak Rudy kan IT-nya Pak Rudy Pak Rudy teman Pak Rudy oh berarti tidak dilanjutkan Ibu ya belum saya belum menemukan tim IT lagi oh iya gimana saya masih punya PKS dengan snarker mungkin ada teman-teman yang bisa perhatikan Ibu iya iya kira-kira di sini gak ada yang di Indonesia ada yang ini mitra snarker di sini di Zoom ini Bapak Ibu ada barangkali ada yang jadi mitra di snarker di Zoom ini itu snarker tak kerja kayaknya belum 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 Ibu belum mitra prakerja belum Bu belum dan makanya itu Pak Rudy nanti mau di mau di infokan misalnya biar jadi mitra prakerja itu seperti apa pengalaman-pengalamannya di share kan gitu karena kemarin kemarin kita itu seperti di oh ya begitu kita beli website aja 1.850.000 dan ternyata satu tahun sudah hilang kan gitu betul 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 ibu betul betul ibu makanya saya kaget saya kaget sekali ketika website-nya itu hilang gitu loh karena kan kemarin katanya dicek oleh kemendekku juga karena kadok pedek website-nya ini kan gitu harusnya kalau bilang kita dikasih tahu misalnya beli domain lagi atau apa kan begitu perpanjangan domain ibu saya itu ini meninggal satu itu melilis ini sudah ini dari filosofi ini baik baik ibu baik barangkali bapak ibu yang lain memberikan apa semacam tambahan masukan apalah bahasanya bapak ibu yang penting ngobrol-ngobrol sebelum nanti jam 21 kami tutup silahkan dulu bapak ibu insyaallah ke depannya program yang kami tawarkan itu saya mengajak bapak ibu semuanya bisa berkolaborasi nanti pesertanya tidak hanya dari kota malang tentu selindu yang saya harapkan begitu Pak Rizky Pak Dino nanti kita bantu sebar ke semua provinsi sebetul masalah narsumnya silahkan silahkan ibu silahkan iya silahkan terima kasih waktunya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum assalamualaikum ya Pak Amir iji Pak 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 Mahedra dari BPP juga dari Pak terima kasih atas semua waktunya kita nambahin sedikit selama pandemi Alhamdulillah kita juga gak sampai Alhamdulillah masih ada tambahan karena basic dari kita LPK Tia itu dikecantikan kecantikan itu ada kecantikan kemudian ada tata kecantikan kulit ada rambut ada sepa ada antara nah kebetulan kita kembangkan lagi di sepanya di sepanya sepanya luas Pak jadi kita tangkap nih kebutuhan masyarakat apa kebetulan kan banyak yang stress nih banyak yang stress kemudian kemudian kita pelatihan pelatihan mungkin pelatihan pelatihan kecil Pak hanya murah meriah tapi kebutuhan masyarakatnya perlu terpenuhi gitu loh pelatihannya cuma dapat misalkan kayak 15 orang 20 orang murah meriah kita kita tangkap narasumber memang yang competent dari misalkan dari luar kota karena itu yang kebutuhan masyarakat apa itu harus kita tangkap kebetulan kita punya marketing kita punya I.O ya semetan I.O gitu jadi kita dikelola dengan I.O itu sehingga dia yang merekrut kemudian kita yang melaksanain itu kivinya seperti itu akhirnya kita bisa laksasakan selama pandemi ini selama setahun ini jadi ada tambahan lah gitu ya Pak ya jadi Alhamdulillah tercover semuanya karena kita harus benar-benar fresh untuk memikirkan apa kebetulan masyarakat sekarang jadi kita balik jadi kita ambil kekesehatannya gitu Alhamdulillah jadi selama pandemi kita juga mengadakan sertifikasi juga kebetulan kan kita bermitrol dengan LSP jadi kita menjadi TUK sewaktu dengan LSP yang dari Surabaya setelah tahun kita berbitra dengan LSP yang percaya untuk menengadakan sertifikasi di LPKT ya Alhamdulillah seperti itu ya jadi kita Alhamdulillah jadi misalkan untuk pelatihannya gak ada kita ambil sertifikasinya bahkan ada yang dia siswa sertifikasinya gitu Pak sementara begitu jadi karena ini kita udah ada jadwal ya mulai dari bulan ini sampai Agustus sampai Oktober sampai November sudah ada jadwal tapi berhubung ada PPKM yang tidak bisa kita laksanakan ya kita daring dulu sementara daringnya juga kita daringnya pakai seti aja Pak dulu untuk apa sih sosialisasi jadi kita buka dulu mensetnya sosialisasi misalkan membuat herbal kah atau pijat-pijat yang memang dibutuhkan sekarang yang lagi stres itu apa cuma dibuka menset kemudian baru kita latih apa kesusuhannya iya benar apa kesusuhannya dan kita juga mengadakan pelatihan tidak hanya di indoor outdoor dengan wisata jadi kita buka wisata Pak wisata murah meriah ayo wisata hanya 100 ribu tapi ada pelatihan jadi kita bawa Pak misalkan gak usah jauh-jauh di sini Pak malah itu kan banyak wisata yang ada di sungai ada di mana yang penting semua peserta itu bermaksud kan refreshing gitu refreshing sekalian nambah ilmu nah dari situ kita gak semuanya kita kasihkan pelatihannya hanya sekedar sosialisasi oh kebutuhanmu iki-iki oke nanti kita bikin jam yang gak usah durasinya lama terserah mau berapa sehari dua hari tiga hari itu aja cukup jadi misalkan sehari oke kita habiskan sehari maunya berapa jadi kita gak tarif ya cuma maunya berapa sekian mau oke deal 200 ribu saya bagi pelatihannya sehari dua hari dan kita emang sebelumnya harus kita presentasikan dulu narasumbernya itu yang penting narasumber kemudian baru apa materi yang harus apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini gitu alhamdulillah dengan adanya resep seperti itu kita bisa laksanakan meskipun murah meriah yang penting jalan pak bisa nutupin operasional gitu siap mantap mantap ya itu kita alhamdulillah selama ini bisa tercover bayar listriknya bayar instrukturnya apa yang penting kita untuk staffnya bisa tercover alhamdulillah itu aja sedikit berbagi supaya rekan-rekan yang lainnya kita bisa nanti sharingkan terima kasih pak Assalamualaikum 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 Bapak Ibu disini ada salah satu lembaga penyelenggara pelatihan dimana biayanya kalau tidak salah itu 33 juta Bapak Ibu per tahun jadi saya sering temui pampletnya sering berjajar dengan saya dari duduk bisa bisa jadi ya komputitor dekat lah di sekolah-sekolah itu tapi kami menganggap tetap sahabat teman dari dulu kayaknya orangnya ada silakan Pak Tri dari Sekar Gegani silakan pak Assalamualaikum Pak Tri Sekar Gegani ini penerbangan pak kayaknya lagi lagi halo monitor Pak Tri Sekar Gegani berhubung berhubung waktu Bapak Ibu bentar Pak Mir saya masih mengusulkan oh silahkan saya melihat skedulnya penjeningan yang disusun tadi itu akreditasi itu tetap menarik setiap tahun itu kalau di kota kediri itu selalu ada bintek akreditasi jadi setiap tahun tetapi tetap saja yang akreditasi yang berangkat ya cuma dua tiga itu udah bagus dan tahun kemarin Alhamdulillah tujuh kalau enggak tidak delapan lembaga dari pengalaman dari pengalaman yang sudah saya lakukan itu kok ini bintek akreditasi itu tidak bisa satu hari berarti sebisa mungkin itu satu hari itu satu standar ya maksimal dua standar jadi kalau misalnya skedulnya bintek akreditasi itu satu hari saja atau mungkin hanya dua tiga jam saja itu nanti hanya di service problemnya saja tidak tidak bisa tetap saja pulang tidak punya konsep setelah selesai meet up itu tidak ada konsep jadi kalau misalnya bisa per standar itu nanti oh program pelatihan itu seperti ini misalnya seperti itu itu usulan saya siap misalnya tukar pengalaman dengan Butia tadi atau dengan Pak Mahendra lah itu satu hari satu narsum jadi ketika selesai kita tuh punya gambaran punya istilahnya influence-nya sudah masuk ke kita kalau banyak itu malah gerambyang istilahnya kalau bisa satu hari satu narsum satu topik atau satu narsum jadi misalnya jeningan membagikan pengalaman penjenengan Pak Mahendra itu kemudian selesai kita meet up di Zoom itu nanti kita akan punya pemikiran mungkin punya inspirasi baru dari penjenengan kan begitu ya mungkin ada yang ingin saya tanyakan lebih lanjut dan sebagainya itu nanti akan lebih spesifik siapa tahu dari ide penjenengan yang sudah jalan itu meng-influence kita dan itu menjadi amalan penjenengan target saya awalnya Ibu kota Malang itu target saya 100% terakreditasi karena kota Malang ini kan tidak terlalu banyak kalau LPK-nya beda dengan LKP kalau LKP hampir 80 kalau LPK-nya kalau tidak salah itu hanya saja 80 dari 18 itu yang belum itu hanya saja 4 4 lembaga dan ini besar-besar itu jadi besar-besar saya rasa itu bisa nggak butuh akreditasi ya tujuannya seperti Pak Teguh semuanya itu belum nanti siapa tahu nanti sharing dengan saya dengan Pak Nuryadi beliau berkenan pengisi yang targetnya minimal Jawa Timur siapa tahu nanti diikuti oleh nasional kira-kira seperti itu harapan saya jam 21 Bapak-Ibu silakan barangkali ada yang memberikan masukan lagi atau closing statement seperti apa silakan Bapak-Ibu kalau tidak ada nanti saya tak lanjutkan di agenda yang lain izin Pak Dino dan Pak Mahendra memberikan closing statement Bapak-Ibu sebagai ya kira-kira catatan kecil buat saya nanti begitu mungkin dari Pak Dino dulu begitu Pak terima kasih terima kasih ya ini siap-siap catatunya BPJ dari luar dari Malang ini ada Bu Lilis ini dari Kediri sebenarnya pembagainya ini juga pelengganan kerjasama dengan dinas tenaga kerja di sana Bu Lilis sebenarnya tadi tak tunggu-tunggu kapan muncul ceritanya kalau tidak muncul muncul mungkin next timenya Pak Amir jadi saya mendukung sekali kegiatan yang bisa dimenggarakan pada malam hari ini intinya tidak ada sesuatu yang memang langsung ujuk-ujuk besar mulailah dari yang kecil monggo tetap dan istikomahnya itu tetap dijaga itu saja pesan dari saya sehingga akan membawa nilai-nilai manfaat bagi siapapun apalagi kita perlu perubahan dan perlu pergerakan jadi diantaranya itu siapa yang akan bergerak pasti akan mendapat berkah terima kasih itu saja terima kasih banyak Pak silakan Pak Mahendra baik kalau dari saya saya hanya menyambung oleh Pak Dino tadi paparan pertama Pak Dino yang penting adalah rencana tindak lanjutnya setelah malam ini bagaimana caranya LPK itu melejit dengan perspektif bisnis namun bisa berkontribusi banyak di area yang lebih sosial itu detailnya kayak apa nah programnya Mas Amir yang rancang selama beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun ini semoga pandemi berakhir di tahun depan gitu ya Mas Amir ya thank you terima kasih banyak Bapak Ibu mohon maaf apabila dari kami ada banyak kesalahan mungkin dari tutur sapa atau penyampaian yang sifatnya miskomunikasi Bapak Ibu tujuan kami pokoknya us kegiatan ini berjalanan selanjutnya bagaimana mungkin begitu Bapak Ibu ya kurang lebihnya saya mohon maaf selamat malam selamat istirahat Bapak Ibu semuanya sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya Pak 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 Mahedra Pak Amir Pak Suhu Dino salut Mas Amir salut sama-sama terima kasih Pak Amir sama-sama sama-sama Bapak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih